5 keutamaan puasa pada bulan Ramadhan Pertama, diberikan pahala yang nilainya langsung ditentukan oleh Allah SWT Rasulullah SAW bersabda yang artinya Puasa itu untukku dan aku akan memberikan pahala karenanya dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya Kedua, puasa menghapuskan kesalahan Hudhaifah RA berkata Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya Kesalahan seseorang terhadap keluarga, harta dan tetangganya akan dihapuskan oleh salat, puasa dan sadaqah Ketiga, seseorang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu istimewa yang disebut Ar-Rayyan Rasulullah SAW bersabda yang artinya Sesungguhnya di surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelap Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka Ditanyakan kepada mereka, mana orang-orang yang berpuasa Lalu mereka pun berdiri Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu akan ditutup Sehingga tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut Keempat, di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu Rasulullah SAW bersabda yang artinya Jika bulan Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu langit akan dibuka Pintu-pintu jahannam akan ditutup dan syaitan-syaitan akan dibelenggu Kelima, orang yang berpuasa bisa memperoleh keutamaan Laylatul Qadar Dan dosa-dosa yang terampuni Rasulullah SAW bersabda yang artinya Barang siapa bangun pada malam Laylatul Qadar Dengan penuh keimanan dan harapan untuk mendapatkan pahala Maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu Dan barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala Maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu